Salam, 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 salam ketemu lagi waktu berlalu cepat, hari ini udah Jumat lagi ya, jadi sebelum kalau lihat keluar notifikasi yang lagi sholat, sholat dulu ya, hari Jumat ya, buat umat muslim yang melakukan ibadah sholat Jumat, sholat dulu, habis sholat baru nonton nanti ya. Jadi hari ini, ya lebih kurang ya, inilah seperti yang saya bilang dia masih posisi sideways, sekarang market cap di 1,254 ya, BTC Dominance menguat 46,3. Ini saya buat video, BTC di harga Rp30.436 plus 2,13% Ethereum 1,818 plus 0,18% ya. Jadi market masih ini ya, posisi sideways juga, saya kira hari ini masih sampai hari ini dibuka market, terus nanti hari ini dia Jumat ada option, gak gede sih, optionnya gak seperti dulu, minggu lalu lebih gede. Ini 160 juta optionnya, itu mungkin saya rasa lebih kurang hari ini kayak dia haul gitu, itu targetnya below Rp31.000, berarti di bawah Rp31.000. Maka saya lihat mungkin mereka keep di harga di bawah Rp31.000, mungkin sekitar Rp30.500 sampai Rp30.700, mungkin di situ dealnya nanti mereka, ya kan di situ mereka ini. Batas waktunya kalau gak salah, jam berapa di Amrik itu, saya lupa itu dealnya itu, jam 6.30, waktu tengah dia, bukan waktu is lagi, saya kurang tahu hitungan jamnya saya udah lupa sih, jam berapa. Jadi jangan tanya saya jam berapa di Indok, tapi biasanya gak lama sih, setelah habis buka market Amrik, biasanya kalau yang option ini gak lama, cepat dia udah deal gitu. Setelah deal, kemana arahnya, ya kalau dia mau disorong ke atas juga saya rasa, ya dia coba ketiga-dua lagi, andai skenario-nya ada yang mau disorong ke atas lagi. Tapi kalau saya pribadi, saya pribadi mungkin gak ngeliat ke sana mungkin, karena hari ini udah tanggal 3, ya kan, tanggal 14.15 FOMC, mereka memainkan ya orang masuk atau enggak, Kalau ada yang sorong mungkin ya bandar, bukan ada investor yang masuk, siapa masuk, ya saya rasa enggak lah. Ya, justru saya pikir habis deal mungkin agak turun lagi dia, mungkin di 29.800 lagi, 30.000 lagi di kisaran gitu mungkin. Ya tergantung juga, hari ini juga ada FOMC yang member, si Brainard yang speak juga, lihat lah gimana ininya kan, market lebih kurang gitu. Andai kata, itulah skenario-nya kan kita lihat dua, kalau andai kata habis deal, future kontrak yang option ini deal, di 30.500 kayak 30.000, di bawah 31 lah, itu target naik, di bawah 31.000. Udah deal, paling ya kalau dia mau sorong, mungkin sorong kalau saya pikir juga 31.000, ya kan, andai 31.000, ya lihat lah kalau dia sorong ke atas, bisa juga ya ambil bear, ya. Atau dia habis deal, langsung turun, ya kan, ya enggak tahu juga. Jadi, saya pribadi, ya gitu, nyicil bear, mungkin tadi saya udah masuk dikit sih, lebih ke 3, tadi 30.600 something, saya ambil sedikit bear tadi gitu, ya. Udah lihat, nunggu nanti setelah malam ini, optionnya lewat, gimana market ininya. Kan besok juga udah weekend, udah Sabtu kan, volume juga kecil gitu, ya kan. Jadi, ya market begitu aja, posisi dia di range sideway lagi. Jadi, saya sedikit inilah video hari ini, sedikit saya bahas, saya jawab ini, banyak yang nanya, kok Cardano gimana, Harvoknya naik nggak ke sedolar, banyak bilang, ya kondisi gitu, saya susah ngejawab, saya nggak berani jawab, nanti FOMO masuk, kalau nggak naik, malah saya disalahkan, tapi gini gambarannya saya kasih. Jadi, Anda udah beli, ya boleh, silahkan juga, ini harga murah gitu, kan, cuma ini, takutnya ada yang suka main salah-salahkan, itu yang capek ngadepinnya, bukan ini, puyeng gitu kan. Jadi, saya kasih gambaran gini, ini Harvok, biasanya Harvok naik, ya kan, iya, kita kan lihat kondisi. Tahun 2020, bulan Juli, waktu itu, Sele, Harvok, itu naiknya kencang, lumayan, ya. Tahun 2020, Sele, Harvok, ya kan, terus, paling ingat saya bulan 3, saya suruh anak-anak, waktu itu baru saya, 2021, anak-anak tuh banyak cuan, itu, ya, dari harga 3 ribuan, 4 ribuan Cardano waktu itu, ya kan, kita suruh ini masuk-masuk, ini ke sedolar dia, gitu, ya kan. Nah, di situ, cuan army yang awal, dulu-dulu ikut cuan Cardano di situ, waktu itu, Mary Harvok, ya, masih ingat kita ya, Mary Harvok. Tapi, saat itu, kita harus ingat, Harvok saat itu, ekonomi belum kayak gini, inflasi belum tinggi, Fed belum campur tangan. Nah, sekarang, dia Harvok lagi, Fesil Harvok ini, ya, dalam kondisi market, dalam keadaan goncang, inflasi tinggi, Fed lagi ngurus market, gitu. Nah, jadi, kalau kalian tanya saya, kau gimana, saya, saya, nggak bisa jawab. Kali ini, ragu saya, gitu. Mungkin ya, disorong naik dikit, ya. Atau, ya, coba, ini udah murah sih, whole-hole juga nggak ini, kan, udah banyak yang nyicil dari awal juga, lagi murah, gitu. Apakah sebelum Fed informasi, nanti ada yang naikkan, sorong dia, kita kan nggak tahu market, kadang kita sulit tebak, sering kejadian, kan. Walaupun BT Sedam, ada koin pula yang dipam naik, kita kan nggak pernah tahu, ya. Tapi, ya, itu, harapan saya mungkin, ya, bisa aja ada yang sorong, karena banyak yang akumulasi, cardano, ya, kan. Kita kan lihat dari, dari ini, wallet-nya, wah, banyak sekali tambahan, ya. Dari TVL-nya, berapa ratus persen, tiga ratus persen, kalau nggak salah, ya. Bisa aja, mungkin ada yang paham, ya, berharap disorong ke sedolar, lagi ke atas sedolar, ya, kan. Kita harap gitu, atau, dia kan, eh, tanggal 2 kemarin mulai test net, terus tanggal 6-7, kalau nggak salah, ya. Dia baru masuk main net, ya, kan. Aslinya, launch main net-nya ini di 29, kalau nggak salah, 29 Juni ini. Sedangkan kalau FOMC, FED pertemuan 14-15, bisa aja saat itu, dam, tapi setelah itu, recovery lagi. Mungkin saat itu kan masih ada waktu juga, bisa aja. Saat itu, cardano, ada yang pump, naik, orang, bisa aja, gitu. Jadi, banyak kita pikirkan skenario-nya, bisa saja. Tapi, intinya, saya agak ragu, karena itu alasannya. Waktu dulu, Harvok, dari 2020, Juli, Sally Harvok, atau 2021, di Maret, itu, Mary Harvok, saat itu kan, masih, FED masih QE, quantitative easing, gitu, lagi siram duit ke market, ya, kan. Sekarang, ini, justu, bulan ini, QT, quantitative tightening, itu, disedat balik duit. Nah, di situ, jadi, apakah ada yang mau nge-pump? Ada, karena nge-pump itu kan butuh dana, pos-pos itu, kita yang nggak tahu. Jadi, bukan spekulasi, secara kita lihat market-nya, mungkin ya. Nah, saya sih yakin mungkin ada naik, tapi, nggak seperti kejadian Harvok-Hardvok sebelumnya, yang naik di Mary aja, kalau nggak salah, naiknya sampai berapa ratus persen, gitu, ya. Ya, kita lihatlah, ya. Itu aja gambaran yang bisa saya paparkan. Jadi, istilah, kita berharap dia naik, tapi, juga, jangan kecewa, andai kata, tidak seperti yang kita harapkan, gitu. Tetap, mindset kita itu, untuk long invest, karena, dilihat aja, yang invest di, 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 koin Cardano itu, sangat, eh, solid mereka. Nggak goyang, walaupun divide di ini itu, ya kan, pembuktiannya sampai hari ini, dia mau di-hack, di-crush, nggak, belum jebol-jebol. Oke, di situ orang makin yakin. Nah, selanjutnya yang tanya, Solana. Solana problem terus. Ini kena hack lagi, dia kan, terus crush lagi, ya kan, on-off, offline. Jadi, ada yang tanya, kau gimana, ya, ini masalah, gini. Sebagian orang yang invest, menurut yang saya baca, informasi yang saya dapat, banyak yang ninggalin Solana. Tapi, kenapa dia masih harga, ya, ada pos-pos yang masih pertahankan, dia. Jadi, kalau pos-pos yang masih hall berat, gitu, saya rasa siapa lagi selain si Sam Brinkman. Memang dia investor pertama yang paling gede di Solana, gitu, kan. Gue rasa di situ, ya, selanjutnya ada pos-pos lain, dulu si Camet Pali Hapitia, ada hall, gue nggak tau dia masih hall, atau dia udah buang barang orang itu. Tapi, kalau yang jelas, kalau masih ada pos yang hall, karena udah pasti si Sam Brinkman. Kalau Sam Brinkman yang hall, saya rasa Solana survive. Cuma, apakah akan kembali ke ATH, saya nggak yakin, ya. Karena ATH-nya kemarin itu udah tinggi, justru banyak orang yang tafsir Solana ini bisa jadi kayak EOS. EOS kan dulu, 2002 kan, digadang-gadang, tandingan Ethereum, begini, begitu. Akhirnya, di bulan 2021 ini, EOS melempem, gitu, ya. Nah, banyak yang takut Solana itu ke arah sana. Jadi, ya, lihatlah, sulit-sulit di ini, kan. Karena kadang kita nggak tau para pos yang main kan gimana. Tapi, kalau saya pribadi, kalau masih si Sam Brinkman yang hall, kalau si Sam Brinkman tetap backup investornya si Solana ini, ya kan, Alameda, saya rasa ya, tetap, ya, tetap ini, gitu. Akan terus ini. Cuma, kalau ke ATH lagi, kayak hari itu sampai 200 dolaran, kalau nggak salah, ya. Nah, itu saya kurang ragu. Ini udah drop di 40 something. Atau skenario satu lagi, kemungkinan Solana, ada sih yang nge-fet, atau di mainan, memang mau dibuang turun dulu, agak lebih murah lagi, nanti baru diserok lagi sama pos-pos. Bisa aja juga begitu. Ya kan, kita nggak tau. Tapi yang jelasnya, dia ada masalah, Solana. Dia udah berapa kali di-hack, 3 kali kalau nggak salah, ya. Jadi, jebol, jadi orang agak ragukan mereka punya ini. Jadi, ada yang, ada geng yang bandingan lagi, kan. Ada baca kemarin, tuh, lihat. Dia bilang, tuh, Solana katanya hebat begini, gitu, ya kan. Udah 3 kali kena hack. Cardano sampai hari ini belum pernah ada yang hack. Nggak bisa, ada yang berkata gitu. Tapi, ya, kita mana tau nggak bisa terkabur juga. Tapi, memang, disitulah poinnya kenapa lambat Cardano dibangun. Dia bangun dengan bener-bener sisi-sisi terprotek, gitu. Itu satu, bener, gitu, ya. Padahal banyak yang benci, dia udah diserang banyak, gitu. Dari, dari 3 tahun lalu, gitu. Tapi, mudah-mudahan sampai hari ini, tetap terjaga. Nah, itu. Jadi, hari ini itu aja yang bisa saya bahas. Saya kasih pandangan. Kena banyak yang tanya Cardano Harvok sama soal Solana ini, kan. Nah, Solana ini, ya, kalau dia drop lebih murah lagi, bisa sih ambil sih. Cuma, mau harap kayak kembali ke ATH-nya itu, atau buat ATH baru, saya kurang yakin. Karena, orang udah liat dia punya ini, kan. Tapi, kalau untuk survive terus masih bisa. Kalau untuk 100 dong, mungkin masih bisa sih. Kalau selama si Sam Brinkman ini, ini ngolahnya, saya yakin. Karena, anak itu juga punya dana besar, ya, kan. Jadi, aja udah-udah si Sam Brinkman udah umumkan minggu lalu, itu. Atau 10 hari lalu. Dia bilang, untuk election, dia-dia siapkan 1 billion itu. Support demokrat, gitu. Ya. Jadi, untuk ini lagi, election aja. Dia ada ini. Maka dia nggak digambil. Dia pendonator. 1 miliar dolar, Wak. Ya kan? Dia ada ini. Jadi, sponsornya. Partai Demokrat. Ya. Jadi, itu aja. Yang bisa saya sampaikan video hari ini. Kita liatlah market kemana. Andai kata nanti dia sorong lagi ke atas. Ya, kita cicil. Shot, gitu. Ambil shot atau bear, ya. Kalau dia turun. Ya. Kita liat pegelokannya apa. Kalau Alcoin banyak diskon. Ya, kita cicil Alcoin, gitu. Jadi, liatlah. Pergerakan market. Dan baru kita liat arah kemana. Apa yang ini. Baru kita ambil momennya, gitu. Oke. Jadi, begitu aja. Salam sehari dari Tokyo. Have a good day. Be blessed. Be blessed. Be blessed. Immanuel. Haleluya.